Hai guys welcome to my YouTube channel subscribe dulu buruan jangan nonton doang pada an subscribe cepet di video kali ini aku bersama adik aku hal dari antar ini kita mau si referensi ke sekalian tiga olahan tahu terenak menurut gitu guys yang pertama itu ada tahu gejrot itu tahu penyet tahu gejrot tapi menurut aku tahu gejrot itu enggak di gejrot tahu gejrot tuh apa sih nah tahu gejrotnya tuh pakai cabai bawang merah bawang putih sama gula merah ya guys terus pakai garam juga nih terus kita ulek uleknya enggak terlalu halus guys kan halus itu cuma tangan dan kita selapina cia terus langsung kita pakaiin bumbunya enggak tahu di cairan cairan api ikan terus langsung di taruh aja di taro ini dia guys ini ralan tahu gejrot ini enak banget tapi ini kemasannya lucu gitu guys biasanya kan orang diplastikin tapi dia udah mangkokin eh ini di gelasin di gelasin kita cobain ya guys marki chop marki chop bawangnya ini banget bawangnya berasa seger banget ini abang yang jualan abang-abang masih muda Ini enak banget guys Balangnya dan cabainya Kita harus coba ikan Uangnya juga segar banget guys Kenapa kita suka sama tahu gejrot Karena dari kecil dulu banyak abang-abang tahu gejrot Jadi tahu gejrot ada di kehidupan kita Tunggu bersama tahu Aku seperti biasa Abis banyak Gak punya abis Gue orangnya kagak suka pedes Tapi demennya yang pedes-pedes gitu Kayak sebelah Gak suka pedes Tapi sukanya pedes-pedes tuh kayak gimana Gue gak suka pedes Tapi gue pengennya makanan pedes Tapi gue gak mau ada pedesnya Ngerti gak sih lo? Saya mikir dulu Kayak tahu gejrot Isinya gue cokel gitu Isinya udah gak pedes Tapi itu kan enak Nah yang gue demen tuh makanan pedes Tapi gue gak suka pedes Jadi kayak ibarat kata Suka berenang Tapi gak suka yang dalem-dalem Iya Sukanya cuman sedengkul Bener-bener Jumur kaki dong Jadi sekarang kita makan tahu Jelatot Nah Let's go Lalu ibu dapet Aku mau Biasanya aku punya yang keramasannya banyak Eh Yang ininya banyak Gue tadi minta ya sama bang-bangnya Dikasih gak? Enggak gue Lupa Sangat pindah aku kan Kayaknya Gue kalo Gue pindah Gini deh Komennya paling sayang Batang Gak jelas nih dia Sayang gue baru pindah-pindah emang Kurangin kan Ketesan Gak pernah disuruh sinaman Cuk Dikupet Ketupet ya Ketupet ya Maksud jelasin sih Dibilang ketupet Dikupet Kenapa aku ditubut Gini Sorry emang agak Agak rebek emang saya makan gua kalau beli ginian enggak pernah mau berbagi tahu karena ini tuh menurut gue ya satu tahu itu mahal dua setengah kayak goceng udah cuma dapet dua gitu jadi gue kayak ah gue kan ngebagi-bagi gitu oke udah gue mau disendirian di kamar gisa mau nonton aja dan yang enaknya tuh tahu jelas-jelas ini nggak pakai cabai rawit maksudnya kan kalau orang minta cabainya yang banyakin ya Bang kalau ini nggak ada cabainya kan tarikas cabai jadi menghindari pelanggan-pelanggan yang cabainya banyak suka ngambil banyak banget cabainya banyak cipang padahal buat ngulak-ngujak bener-bener ya bahasa cipang kan titikadiyutimas itadakimasu emang rada remes ya haaah pedes banget dia bilang nggak terlalu pedas lihatlah ini kawan-kawan isinya dikeluarin ya iyalah kagak terlalu pedes di penuarannya doang adadah cedah umas kuat umas ya satu tahu lagi yang menurut aku ini lumayan enak dan pasti banyak peminatnya dan favoritnya soalnya banyak di SD SD gitu hah? banyak di SD SD enggak di sekolah-sekolah kamu nggak lagi hehehe pokoknya banyak deh di sekolah-sekolah depok ya sekolah di depok karena kita risetnya cuma di daerah depok doang ya kalau udah ke Bekasi ke sana udah nggak tahu kita iya kalau mungkin kalau di jajanan orang lain tuh depannya jamu kristal kali hehehe sekarang jamu kristal dulu mah nggak ada dulu tuh jamu merah nah sekarang kita mau lanjut makan tahu karena tadi kan baru dua sisa satu lagi nah tahu apakah itu hmmmm apa ya tahu yang di awal-awal gorengan enak oh my god oh my god aku ingin banget aku akan membelinya sekarang cek gila let's go aduh panas banget luar coba aku mau beli apa tahu crispy dong karena tadi udah dibilang tadaaa aku mau belinya lihatlah tahu crispy daripada tangan gua segera tahu ini adalah tahu crispy ini harganya ke puluh ribu iya bener 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 puluh ribu segini ini tuh bisa ini buat semaleman kalau tadi ada bacaannya kok gini eh sehabis di muka harus habis gini jadi gak boleh sampe di anget-angetin tuh gak boleh tuh tuh biasaan orang di angetin ada ke ada ada hehehe 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 banyak banget kayaknya lambungin banget kayaknya lambungin banget gesitnya ini lambung kita udah tahu semua guys di sebelah kini ketemu tahu dengan jeletot ku ku dari mana nih hehehe tuh biasa tuh kok kata tahu tahu ikatuh sama tahunya yuuu jadi tahu crispy cemen gua dong tahu jeletotnya tiap hari gua dicabein hahaha tahu jelet tahu jelet ini untungnya gua udah masuk gitu kalo gua gua masih rembes banget hehehe 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 becek banget becek kata tahu jeletot padahal gua gua pokoknya abis ini langsung cuci muka jadi gak pokoknya hehehe lengket lengket bener nih kena bawang hehehe 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 lengket bener nih abang 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 bawangnya ditempelin langsung hehehe 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 eh iya ada berita baru tahu apa itu jadi lah tuh gua ngeliat di tiktok ini ya ada pelawak dia lagi ngelawak di panggung terus dia meninggal itu gua lagi sakaratul maut eh terus malah di ketawain apa di berita dikiranya itu lagi eki ini tapi kasihan kan insyaallah gua lagi nah lu lagi stand up nih Assalamualaikum nama jatuh cuci baju yaps kayak dikiranya tuh abis cuci baju ngantuk gitu dikiranya kan eh ternyata kak cowok kan katanya juga eh lu tuh akan meninggal eh jadi tuh lu seringnya ngapain nah lu akan meninggal seperti itu gitu oh iya kalo gua sulit tiduran meninggalnya tiduran kan ga jangka iya aduh susah banget ya kalo bocah rebahan ya gila hehehe maksudnya tuh lu suka apa gitu misalnya lu suka sama buaya bawang buaya gitu gitu dia katanya meninggalnya tuh karena buaya kok gua sukanya sama Taeyung berarti gua matinya gara-gara Taeyung dong iya diinjek hahaha atau Taeyung lu lu berani-beraninya dateng kesini gitu diinjek sama Taeyung hahaha matinya diinjek Taeyung hahaha konjol banget anjir mati diinjek Taeyung soalnya katanya ada beberapa orang yang bilang kayak gitu tapi ga tau percaya atau engga karena kan ada beberapa misalnya 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 kita suka mobil atau engga apa masa matinya kayak ketawa mobil atau engga apa iya gitu gitu terus kalo yang matinya karena sakit gimana? masih suka sakit iya bisa jadi dong sakit ini eh lu pernah ga sih dulu waktu kecil lu kayak ya lu semoga lebih suka sakit ke biar ga sekolah gitu nah berarti lu suka doang sama sakit kayak sakit itu sebenernya tuh ada ini kan tau ada manfaatnya juga kalo kita sakit ya misalkan kita ga mau gitu pergi kemana-mana besok nah gitu lah dan itu kita jadikan alasan untuk kerbahan sehari iya bener-bener terus ada juga yang kayak misalnya izin kemana gitu ya eh gua lagi ga enak badan nih nah pura-pura sakit hahaha padahal tuh biasa aja gitu nih disini pasti ya banyak anak nih pasti disini nih yang nantan kan paling pasti ada orang yang lu murah-murah sakit tapi tuh sumpah sampe jam 9 doang sampe istirahat sekolahan lu doang kan abis itu sembuh nah lu disamper sama temen lu nyempetan hahaha gua tau gua kayak gitu masa karena sekolah aja dia kan deket banget iya deket banget jadi tuh bisa disamper jadi gua dulu kalo mati nih gua dulu kalo kesiangan nih di sekolah juga gua kan boceng sering kesiangan ya gua kan kalo udah jam setengah eh udah jam berapa ya dulu gua masuk kesini ga tau deh pas udah pengen masuk gua disamper sama temen-temen terus gua nyep lo mati gua baru ngomong hah ada apaan gua gitu mau doang pasti mata lu masih merah ya hahaha oh iya gua langsung berunding gua langsung berunding gua langsung berunding sumpah gua dulu sering banget ga mandi ke sekolah tau berarti peduli banget temen ya sama hidup iya 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 tapi kadang-kadang kalo kita ga masuk ga enaknya kalo sekolahan doktet nih iya terus kayak bisa mau main temen-temen lu lewat pulang iya pulang lu tau sendiri kan sekolahan gua rombongannya segede kayak pengen hajatan lebih dari hajatan ga pantung lewat rumah gua aduh anjir gua gua lagi main nih sama temen rumah gua ini kayak yaudah 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 langsung langsung masuk ke rumah tanda gua iya menurut gua rating dari 3 3 tahu yang tadi yang paling enak yang mana tahu gecerat tahu gecerat ketiga nah tahu ini nih krispi kedua nah yang pertama gak dikesayangan ogo yowlo sepenuh kok kesayangan tapi isinya dibuat namanya oh berartinya gak sih simet lah ya emang setengah hati demennya fisiknya doang iya luarnya doang dalam emang 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 luarnya tuh bagus tapi dalemnya panas iya panas sampai ke lubu api lubu api apa gak tahu masanya kayak gitu nah kalau menurut aku yang ketiga itu adalah tahu krispi karena kalau udah gak panas gak enak ya terus abis itu abis itu ada tahu ini tahu gecerat tahu gecerat ini keberapa? dan yang pertama itu ada tahu geletat karena aku suka macam tahu geletat tapi aku sebenarnya suka sama tahu-tahu ini cuman yang paling enak mungkin tahu geletat ya tapi aku juga suka sama tahu tahu yang diginiin guys karena kalau di krispi itu kan banyak minyaknya ya itu kan kolesterol banget dan umur aku kan udah tua jadi kayak aku harus mempersiapan muka aku kayak bebek hehehe oke itu aja guys buat 3 olahan terbaik menurut kita buat kalian yang suka sampai video ini jangan lupa di like, comment, dan subscribe dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya ya guys dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you for watching guys i love you